Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Asef Nugraha Saya guru matematika di SMA Negeri Limagarut Sekarang, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Di LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Dengan nomor induk mahasiswa 220-119-6037 Hari ini, selasa tanggal 13 Juni 2023 Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menentukan jarak titik ke garis dalam dimensi 3 Berikut adalah kartu UKMPPG milik saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Baik, kita akan belajar dengan matematika kembali dengan Bapak Tapi sebelum pembelajaran dimulai, silahkan bikin doa untuk pembelajaran hari ini Bapak, bisa dulu Supaya lebih cepat, Bapak lihat yang rendah Terira, izin kemana, ayam? Izin pak, izin rumah sakit Rumah sakit, kenapa? Kontrol gigi Kontrol gigi Satu lagi, ini Erna sakit, kenapa? Mana termanya Erna? Di gigi Baik, sebelum pembelajaran dimulai Untuk mengecek kesiapan, Bapak minta tolong periksa Kerapihan bangkunya, padahal ada sampah Duduknya dirapikan, begitu ya ada yang mengeceknya Pak Sudah siap? Berarti belajar kita hari ini? Ya Kurang kompa, siap belajar hari ini? Siap Baik, hari ini kita akan berada jarak titik ke garis Nah, amin, ngasih Ya, garis, garis, garis Jadi sudah ada Tapi sebelum ke sana, seperti biasa Bapak akan mengadakan kuis dulu Buis dulu untuk mengetahui kemampuan, kecapaian dari sebelumnya Jangan sampai hari ini kita belajar baru-baru Tapi yang kemarin kita lupa untuk mengingatkan kita main buis Silahkan jatuh hapennya masing-masing Lalu ketikan alamat ini, biasa Seperti ke teman sebelumnya Kamu dan Haiti Begitu ya Seperti biasa, nanti akan berjalan Nah, ini game-nya ya Game-band-nya Nah, itu sudah ada yang berlaku Tri, Cynthia, Anadya, Feli Silahkan Barulah 19, 10, 11, 11 14, 16 Baik, silahkan kita mulai sejarah ya Supaya mempercepat kapal Yang baik, kadang-kadang ada yang berlaku Di jaringan, ya Yang di resmer bergabung Disimak saja ini Baik, kita mulai Soal pertama Nah, ini tentang sejarah titik ke garis Berarti materi sebelumnya Ingat Nah, dari gambar kursus berikut Mana yang merupakan kiri sudut Nah, ini materi sebelumnya Kalau masih lupa Akua Merah, biru Unik, atau hijau Baru 13, baru 14 Waktunya ada 1 menit lagi Nah, 18 orang yang berlaku Ya Nah, ini pakai mana ini Nah, tapi nama rupus berikut Mana yang merupakan ini Yang sudut Tolong, konsentrasi Nah, ini cubis-cubis Ini kalau masih pakin Ya Tiga orang yang betul Salah Masih ada soal selanjutnya Kita lihat Yang tiga orang ini Berarti masuk tiga besar Dimas 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 Masih ada Lima soal lagi Baik Siap Soal nomor dua Kami yang berikut Panakan yang merupakan Ruas jaris Nah, ini gambarnya Ruas jaris Merah Biru Kuning Dimas 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 Baik Nah, ini setengahnya kamu sudah menjadulasi Ya Oke Nah, ini gak usah dibahas lagi Ya Kita lihat Siapa yang paling cepat Dimas 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 Belum tergoyakkan Soal selanjutnya Soal kelima Diketahui Nah, ini Prosupnya delapan sekarang H ke F Waktunya lebih cepat Waktunya lebih cepat H ke F Prosupnya delapan Tidak 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 Lapan Tidak 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 Haksin Muhammad Naupal Ini jika dengan Naupal Tingit lagi ya Ini bagaimana kecepatan tangan berarti Selain daripada betul Soal terakhir Nah sekarang Terusutnya 8 Tapi dari D ke F D ke F Nah ini ada uang lagi 25 26 23 23 Makin disini makin disini Tidak jawabnya Masalah Masalah Wah Dilarang lagi Bagus Dari ini Kebanyakan jawabannya Betul Yang juara ini yang paling cepat pasti Oke Oke siapa ini Siapa ini Siapa ini Budu Oma Nopal 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 Satu Tujuan Tujuan pelajaran kita hari ini Yang pertama Menjelaskan konsep jarak dalam ruang titik kegaris Jadi kamu harus tahu titik kegaris itu seperti apa Yang kedua Kamu harus usah menganalisis jarak dalam ruang titik kegaris Jadi kalau dikasih masalah kamu harus usah menganalisis Menyimpulkan, menjelaskan, jelas Yang terakhir menerima masalah dan menerima penyelesaian masalah Jadi di sesi seperti biasa ada pembagian wongkok dan presentasi Siap Ini untuk tujuan pembagiannya Langsung, berdua poin di bahagian Jarak titik kegaris Jadi di situ harus ingat Jarak adalah ruang setelah terpendek atau lima setelah terpendek Di situ ada masalah Ada titik A, ini, ini titik A Ini Nah ini titik A Kemudian ada garis G Ya, ini garis C Seperti yang telah kita ketahui Bedanya garis dengan ruang garis itu apa Kalau garis itu ada ujungnya Ya, tapi kalau ruang garis Ini misalnya Ini yang ruang garis Tapi ada atasnya Kalau ini A, ini B berarti ruang garis A, B Kan begitu ya Ini untuk mengingatkan Nah Dia Buka siapa ingin si biaya Dia bertanya Yang mana ya Yang merupakan garis Perkening dari titik A ke garis G Apakah dari titik A ke B Titik A ke C A ke D A ke B Kenapa? Bisa dari A ke B Dipakai ini Pakai, kalau kamu mau pakai benang Pakai ini juga bisa Ini segini Kalau disini kan lebih panjang ya Ini eksperiennya yang bisa Apalagi kalau kamu pakai benang Nah, disini lebih Lebih letak Tentu dengan Cara membentuk Siku-siku Siku-siku Ya, nanti di akhir Kamu harus bisa menyimpulkan sampai ke sana Nah, ini Oriana semasa lagi Yang kita hari ini Misalkan saja Karena kita Bicara dengan si tiga Maka Kita tidak melepas dari yang namanya Hubus Begitu balok Piramid Atau limas Begitu yang Prismar Dan lain-lain Nanti soal apa Dekuannya Seperti ini Ya Diketahui Misalkan itu Hubus ABCD Bapak Dengan panjang 6 cm Berapa jarak Titik A Ke diahuan Ke diahuan Ke diahuan Begitu ya Seperti ini Kalau diurus Kasihkan ini Ini apa Hubus Ini ada garis-garis Misalnya Ini kan A, B, C, D A Tali ini Berarti A Ini D E F G A Berarti A ke G Nah ini Garis A ke B Begitu ya Nanti yang bisa ditanyakan adalah Berapa jarak dari titik D ke A ke B Begitu ya Nah Konteksnya begitu Kalau di powerpoint Sudah di bawah- bawah Seperti Tapi kalau untuk alat teragatnya Bisa seperti Benang ini Bisa Disimpulkan sebagai garis Gitu ya Luas Ini dia dengan orang tua Ini dia dengan Bidang Sisi Gitu ya Nah Itu pertanyaan yang tadi Jadi kamu harus bisa Menentukan Jarak dari A ke M Ini M nya Titik baru Sebas Sebenarnya kamu bisa Kasih titik ini Apa pun Makanya Mereka Gitu ya Yang jelas Pertanyaannya jarak dari titik A ke B Tapi Sesuai kesempatan yang tadi Ini harus Menentukan Siko 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 Siap Nah Termasuk juga yang ini Ya Masalahnya Kalau ini Jarak dari titik A ke Garis Di mana Titik nomornya ada Buruk N Jadi Amin Baik Selanjutnya Kita Diskusi Formbook Sesuai dengan Formbook Siko Maren Sudah di duduk Silahkan Duduk sesuai dengan Formbooknya Masih-masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 critical daya. Terima kasih. 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 Terima kasih.